Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Kembali lagi di Bina Iman minggu ini dengan tema Awasilah Keinginan Diri Terdapat di dalam Yaakobus 1 ayat 14 Bapak Ibu yang terkasih Sangat mudah bagi kita untuk tidak mengakui kesalahan kita Karena kecenderungan hati kita untuk melakukan dosa Kita bahkan kurang sadar penyebab masalah dan cobaan datang di dalam kehidupan kita Saat ini kita akan belajar mengenai penyebab masalah dan cobaan datang di dalam kehidupan kita Berdasarkan Yaakobus pasal 1 ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu yang terkasih Di bagian ayat ini mengajarkan kepada kita Dimana penyebab kejahatan atau pencobaan dan siapa yang harus dipersalahkan Ayat 14 menyatakan Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diserek dan dipikat olehnya Bapak Ibu yang terkasih bacaan lain di dalam Alkitab Menyatakan bahwa Iblis adalah si pencoba Dan memang seringkali ia mencobai manusia Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa bukan Iblis atau orang lain yang harus dipersalahkan Supaya kita bisa beralasan atau berdalih Atau lebih lagi ketika kita dicobai Kita mempersalahkan Tuhan Karena Allah tidak bisa dicobai dan juga tidak mau mencobai siapapun Sebab kejahatan dan godaan itu berasal dalam diri kita sendiri Bahan atau materi yang mudah terbakar itu berasal di dalam hati kita Walaupun apinya bisa disuluk dari berbagai pihak di luar diri kita sendiri Bapak Ibu yang terkasih kita harus tahu bahwa cara kerja dosa yaitu menyeret kemudian mengikat Seperti kekudusan terdiri dari dua hal yaitu Meninggalkan hal yang buruk dan mengikatkan diri pada hal yang baik Dan apabila dibalik Yaitu meninggalkan hal yang baik dan mengikat diri pada hal yang buruk Inilah yang menjadi dosa Ini merupakan keputusan manusia Dan keputusan itu berasal dari dalam hati kita Kecenderungan hati kita yang bobrok Seringkali hanya mementingkan kepuasan ragawi dan kepuasan duniawi saja Terdapat di dalam amsal pasal 19 menyatakan bahwa Kebodohan menyesatkan jalan orang Lalu busarlah hatinya kepada Tuhan Hal ini yang membuat kita terasing dari kehidupan Allah Bapak Ibu yang terkasih Sehingga dosa yang berpuasa di dalam hati Semakin banyak keinginan kita Maka peluang dosa untuk masuk di dalam hidup kita juga semakin besar Kita dicobai berdasarkan apa yang menjadi keinginan dan kepunyaan kita Hal ini dilakukannya untuk memurnikan iman kita dan membuat kita semakin bergantung hanya kepadanya saja Jadi jangan sampai kita lebih mengasihi apa yang kita miliki atau ingini peroleh Melebihi dari kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Allah ingin kita mengutamakan dia daripada apapun di muka bumi ini Bukan hal yang salah apabila kita mengingini sesuatu atau berharap pada sesuatu Tetapi kita diuji dari situ Bapak Ibu yang terkasih Bukan maksud Tuhan untuk membuat kita tidak memikiki keinginan apa-apa Tetapi keinginan itu sesuai tidak dengan kehendaknya Tuhan Kita diajarkan untuk bisa bijaksana dalam respon keinginan Tuhan dan keinginan kita sendiri Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita Mengingatkan kita Mari kita awasi keinginan kita Apapun yang menjadi target kita Baik target saat ini Atau di masa yang akan datang Hendaklah hal itu jangan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan Tetapi marilah kita menghidupi kehendak Bapak di dalam diri kita Bapak Ibu yang terkasih kita sebagai orang percaya Bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusan dan pilihan kita Dan percayalah Bapak Ibu Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita Ia tak akan pernah membiarkan kita Terus berada pada situasi atau pilihan hati kita yang salah Bapak Ibu bagaimana cara kita bisa mengatasi Atau mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita Yaitu memiliki kerendahan hati Dengan kerendahan hati Bapak Ibu yang terkasih Kita bisa peka pada teguran Tuhan Peka pada suara Tuhan Supaya kita bisa membedakan Mana kehendak Tuhan Mana kehendak kita sendiri Bapak Ibu yang terkasih Sekali lagi kita diingatkan untuk mengawasi Keinginan kita sendiri Supaya kita jangan jatuh ke dalam pecobaan Demikian Bapak Ibu yang menjadi renungan Atau firman Tuhan pada saat ini Semoga memberkati kita semuanya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!